...infrastruktur BI Fast Payment mendorong bank untuk terus berinovasi dan meningkatkan layanan kepada nasabah, sehingga bank bisa menggerak, mengerek lebih banyak volume transaksi dan meningkatkan pendapatan. Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Filyaning Sihendarta mengatakan, berbagai kelebihan dari fitur BI Fast menjadi game changer yang dapat dimanfaatkan oleh industri perbankan dalam melakukan inovasi dari layanan. Salah satu kelebihan BI Fast adalah, biaya transfer antar bank menjadi lebih murah, hanya Rp2.500. Kalau BI Fast itu, sebetulnya dia itu infrastruktur settlement, jadi di back-end dia. Nah, ini dia levelnya itu untuk menyelesaikan transaksi retail di level nasabah. Nah, dia itu akan menyediakan layanan yang real-time, seamless, tersedia 24 jam 7 hari, dengan tingkat keamanan dan efisiensi yang tinggi. Dan ini secara end-to-end. Nah, tentunya ini untuk mendukung pengembangan ekonomi keuangan digital. Dan ini juga merupakan salah satu wujud dari implementasi blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025. Nah, BI Fast memungkinkan transaksi sistem pembayaran nasional menjadi lebih cepat, mudah, murah, aman, dan handal. BI Fast bisa cepat karena beroperasi selama 24 jam dalam 7 hari, serta real-time dari sisi nasabah dan bank. Sementara Direktur Pemberitaan Berita 1 Media Holdings, Primus Dorimulu, mengatakan, BI Fast memiliki tiga kata kunci, yaitu integrated, interoperable, dan interconnected. Ia menilai ekosistem digital sudah mulai terbentuk. Ini semangat integratif, kolaborasi, tentu ini diminta untuk terlibat full dalam sistem pembayaran ini. Walaupun bernama BI Fast, tetapi keterlibatan tidak hanya banking, tetapi pelaku financial teknologi lainnya. Karena kita tahu transaksi itu sudah banyak dikerjakan oleh non-bank, dan perbankan bekerja sama dengan bidang-bidang itu, bidang-bidang legal. Sehingga kita melihat bahwa ekosistem digitalnya itu sudah mulai terbentuk. Infrastruktur BI Fast dinilai lebih handal karena bisa melayani berbagai instrumen dan kanal pelayanan sistem pembayaran, seperti transaksi kredit, transfer, request payment, dan kedepannya transaksi pembayaran menggunakan kartu. Terima kasih.